Baik teman-teman, selamat datang kembali pada kesempatan kali ini Saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini Tanggal 12 September sampai dengan tanggal 16 September 2022 Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan Saya akan bahas totalnya ada 6 saham Kemudian untuk playlistnya ada di video resupsi di bawah ini ya Jadi ada beberapa video Untuk kesempatan kali ini saya mulai langsung dengan Big Banks ya Perbankan buku 4 yang terbesar Sebentar saya ganti dulu Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham BBCA ya Jadi ini grafik mingguannya untuk saham BBCA ya Jadi sudah pernah saya bahas minggu lalu juga ya Seperti itu ya Jadi kalau dia breakout ke atas 8250 Kalau yang mau buy BBCA ya Boleh ya Kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi silahkan Jadi 8250 ke atas buy target price profitnya adalah 8600 Nah disini kalau kita perhatikan Memang dia minggu lalu highnya sempat 8500 Kemudian menjelang penutupan minggu lalu ya Jadi dia sampai 8375 di tutupnya Tapi untuk BCA ini masih cukup menarik ya Selama dia masih bertahan di atas 8250 Jadi kalau yang mau hold silahkan Kalau yang mau tunggu buy a weakness Saran saya mungkin tunggu sebelumnya saya gambarkan di 7750 ya Tapi kalau misalnya ketinggalan jauh Kemungkinan sih gak dikasih ya Karena ini uptrendnya masih cenderung kuat Sampai dengan awal tahun depan Jadi kalau mau tunggu buy a weakness Mungkin sekitar area disini ya Ini sekitar area di tengah-tengahnya Sekitar 8000-an lah Sampai dengan 7850 lah Kurang lebih seperti itu ya 7850 sampai dengan 8000 Itu perkiraan saya Kalau dia misalnya koreksi pullback Kalau dia berhasil rebound Atau mantul ke atas 28250 Ya Kalau misalnya kita buy ya Seperti itu ya Jadi belinya sih bertahap aja Kalau yang misalnya Mau buy high sell higher Kalau kita perhatikan Highnya minggu lalu di 8500 ya Jadi kalau minggu ini dia Breakout naik ke atas 8500 Yang belum punya Yang mau buy silahkan Banyak bertahap aja Setiap kelipatan 50 rupiah Kalau dia naik Kita boleh tambah lagi Atau average up Nah kepas berikutnya Setelah 8600 Setelah 9000 untuk PCI ya Ini support existence-nya Untuk weekly-nya Kemudian Untuk daily chart-nya Memang garisnya sedikit berbeda Lebih banyak ya Daripada yang tadi weekly-nya Kalau kita perhatikan disini Ini sebelumnya saya gambarkan Area buy on weakness-nya 7875 Sampai dengan 7950 Nah kalau dikasih ya Saya sudah sebutkan juga Kita boleh buy high sell higher Naik ke atas 8250 Kita buy Nah yang ikutin saya Harusnya sudah profit ya Nah misalnya Kalau kita perhatikan disini Pendutupannya Pak Sunar Ini kan ditutup merah Ya yang sudah punya Tinggal pasang aja Training stop-nya Di 8250 Dan 8075 ya Stop loss-nya seperti itu ya Kalau dia turun lagi Di bawah 8075 Saran saya jual dulu Karena ada kemungkinan Dia akan testing area Support-nya berikutnya Di 7950 Sampai 7875 ya Atau yang paling bawah Di 7750 Jadi untuk BPCA ini Sejauh ini Uptrend-nya masih kuat ya Kalau kita perhatikan MA20-nya masih mengarah ke atas ya Ini garis biru ini Kemudian harganya Masih di atasnya MA20-nya Jadi Masih cukup menarik Nah Kalau misalnya kita Buy on weakness Tunggu aja di 8075 Atau tunggu di 8250 ya Artinya Kalau dia koreksi Di bawahnya 8250 Kalau dia sudah berhasil Rebound Mantul ke atas 8250 Kita boleh buy Buy-nya bertahap aja ya Setiap lipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kita boleh tambah lagi Atau average up Seperti itu ya Nah Kalau misalnya Gak dikasih Pasunar Ternyata dia breakout lagi Kita buy high sell higher Jadi naik atas 8500 Kita buy Berikutnya Setiap lipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kita boleh tambah lagi Atau average up Ini sejauh ini Masih ada potensial Untuk capai target Sekitar 9000 ya Maling gak Seperti itu ya Untuk BPCA ya Jadi Sebenarnya Maksimum koreksinya 7750 ya Selama dia bertahan Di atas 7750 Menurut saya sih Jangka menengah BPCA ini masih menarik ya Dengan targetnya Untuk tahun depan Bisa sampai 9000 ke atas ya Seperti itu ya Dengan catatan Dia laporan keuangannya Masih cukup bagus ya Tahun sejauh ini Memang dia masih cukup menarik ya Cukup bagus ya Kurang lebih cukup Untuk BPCA Berikutnya untuk BRI Nah ini Kalau kita perhatikan Untuk weekly targetnya BRI ya Ini sudah saya gambarkan juga Trading raise-nya ya Supportnya 4.60 Existennya 4.750 Nah sebelumnya Di grup itu saya Saya sebutkan juga Kalau buy on weakness ya Tunggu di area dekat 4.60 Kalau dia sudah berhasil rebound Kita barusan buy Nah sekarang memang Posisinya di tengah-tengahnya ya Antara 4.60 dan 4.750 Kalau mau buy sekarang Boleh aja Tapi buy-nya Jangan terlalu banyak Kita buy-nya bertambah aja Kalau dia naik Setiap kelipatan 50 rupiah Kita boleh tambah lagi Sejauh ini ya Selama masih di atas Yang 4.460 Masih cukup menarik Untuk BPRI Yang mau buy on weakness Tunggu aja di 4.460 Atau 4.280 lah ya Maksimum di 4.200 ya Saya rasa sih Susah ya Kalau dikasih 4.000 lagi Susah ya Jadi kemungkinan ya Paling dekat ya Mungkin 4.280 Sampai dengan 4.340 ya Seperti itu ya Kalau dia koreksi Berhasil rebound Mantul ke atas Bisa langsung kita Untuk buy ya Seperti itu ya Memang sebelumnya Kalau kita lihat disini 2 minggu naik tinggi Kemudian Kejendungan 2-4 minggu Dia koreksi Tapi begitu dia breakout lagi Dia higher high Jadi untuk BPRI ini Masih cukup menarik ya Kalau mau buy Banyak bertambah aja Kalau dia naik Kita boleh tambah lagi Atau average up ya Kurang lebih Seperti itu Ini weekly-nya Untuk BPRI Support resistance-nya Kemudian berikutnya Kalau kita lihat Untuk delikat-nya Ini tetap sama ya Buy on weakness Di 4.460 ya Ini sudah saya gambarkan ya Jadi yang ngikutin saya Harusnya sudah buyback Nah Kalau misalnya gak dikasih Ya Kita boleh buy high Sehari ya Jadi kalau dia breakout Ke atas 4.690 Kita boleh buyback ya Atau lanjut lagi Mau tambah lagi Silahkan Taget pass berikutnya Ini sudah saya gambarkan 4.800 4.860 Dan 5.000 Jadi kalau naik lagi Ke atas 4.750 Tambah lagi Atau average up Silahkan ya Yang mau buy Ini kan tanggung ya Masih testing Sistem 4.690 Tunggu sekalian breakout ke atas Akhir-akhir kita buy Banyak bertahap Atau tunggu di area Buy on weakness Sekitar 4.460 ya Jadi BBRI ini Selama di atasnya 4.200 ya Kurang lebih 4.190 ya Garisnya disini Itu masih cukup menarik ya Seperti itu ya Untuk jangka menengahnya Kurang lebih cukup ya Untuk BBRI Oke berikutnya Untuk BMRI Jadi BMRI ini Memang kalau kita perhatikan Dia paling kuat ya Buku 4 Yang BUMN ya Jadi dia itu Masih ada peluang Untuk naik ke 10.000 Masih ada ya Jadi kalau mau buy sekarang Enggak ketinggian Enggak ya Yang penting adalah Kita pasang training stopnya Atau stop lossnya Mau buy sekarang Boleh Atau tunggu area buy on weakness Di area 8.600 ya Ini sudah saya kotakin Sebelumnya Saya perpanjang aja Untuk area buy on weaknessnya Jadi kalau misalnya Dia koreksi di bawah 8.600 Kemudian dia ditutup rebound Mantul ke atas Disanalah kesempatan kita untuk buy Yang bukan berarti Dia bisa koreksi Enggak ya Mudah-mudahan dia masih bisa naik lagi Kalau mau buy high sell higher Naik ke atas 9.100 Kita boleh buy Hanya bertambah aja Setiap lipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kita boleh tambah lagi Atau average up Ini masih ada pulang ke 10.000 ya Untuk BMRI ya Jadi secowal ini Dia masih cukup bagus Untuk BMRI ya Jadi kalau kita perhatikan disini Ini weekly chartnya Support resistancenya Kemudian Kita perhatikan Dari daily chartnya disini ya Dan kalau kita perhatikan Kemudian ini 9.000 sudah saya gambarkan Sudah ditembus ke atas Memang kadang-kadang sudah naik koreksi ya Seperti hari Kamis ya Dia naik koreksi Hari Jumat dia naik lagi Nah seperti ini strateginya Kita ada 2 pilihan Kalau yang mau buy high sell higher Naik ke atas 9.100 Boleh buy ya Kemudian kalau kita perhatikan disini Ini tanggal 28 April Swing high nya di 9.075 Jadi Kalau kita perhatikan Ini sebentar ya 9.075 Kemudian yang terakhir kan Di 9.100 ya Jadi kalau dia break out ke atas 9.100 Kita boleh buy high sell higher ya Nah Pak Sunar Nanti jangan-jangan setelah naik Dia turun lagi ya Kalau takut ketinggian ya Boleh lah Kalau mau buy on witness Di 8.350 sampai dengan 8.500 Atau yang paling dekat Kalau kita perhatikan Dari swingnya sebelumnya Di 8.800 ya Ini area buy on witness Terdekatnya 8.800 Atau kalau mau tunggu Kalau super menunggu Kemungkinan sih 8.350 sampai dengan 8.500 Dikasih ya Atau kalau misalnya Kita perhatikan ya Biasanya kadang-kadang Kalau kita lihat MR20 nya ini kan Mengarah ke atas ya Sebelumnya dia kan Ditinggal jauh ya Di atas MR20 nya Kemudian dia pullback Ketika dia koreksi Di bawah MR20 nya Kemudian Menjelang pendutupan Atau besoknya Kalau dia sudah berhasil rebound Mantul ke atas Kita bully buy ya Disana lah Semangat kita untuk buy Jadi untuk PMRI ini Masih cukup menarik Mau buy high sell higher Silahkan Atau tunggu area buy on witness ya Walaupun seperti itu Oke berikutnya Untuk BBNI Ini adalah Grafik weekly nya Untuk BBNI Support resistor nya Sudah saya gambarkan Jadi Minggu lalu Dia lumayan menarik ya Walaupun Kandil nya masih Bodinya kecil ya Tapi dia ditutup Higher low Dan juga higher high Dan juga higher close ya Jadi BBNI ini Mau buy silahkan Yang sudah punya Pasang aja Trader stop nya Di 8550 ya Lalu nya minggu lalu ya Yang mau tunggu buy on witness Ya bisa tunggu di area 7950 atau 8200 ya Ini garis-garis yang sudah saya pernah berikan sebelumnya Tetap sama Jadi kalau dia koreksi seperti ini Rebound mantul ke atas Disana lah Semangat kita untuk buy Kalau gak dikasih Kita bully buy high sell higher Kalau kita perhatikan High nya kan di 8900 ya Jadi kalau dia break out 8900 ke atas Bully buy Boleh ya Tambah lagi Boleh target pas berikutnya Dia akan menguji 9450 dan 10250 Jadi tetap sama ya Garisnya ya Saya gak ganti-ganti Garisnya ini support resistance nya Untuk weekly nya Atau mingguannya Nah kalau Dari daily chart nya Kita perhatikan disini ya Ini masih ada peluang Untuk breakout lagi Ke atas 8900 Jadi tunggu aja Buy on notice di 8200 Atau paling dekat 8450 ya Kalau mau tunggu ya Jadi kalau koreksi Mantul Baru sering kita buy Seperti ini ya Koreksi mantul Buy Tembus ke bawah Rebound mantul ke atas Besoknya Atau menjelang mundur depan Kita mulai buy Buy nya bertahap aja Kalau lebih seperti itu Sejauh ini uptrend nya Masih cukup Bagus ya Menurut saya sih Bank buku 4 ini ya BBCA BRI BMRI BBNI Sampai dengan Pertengahan tahun depan ya Sampai musim dividen Tahun depan masih cukup menarik ya Karena labanya Naiknya luar biasa ya Jadi harapannya Kalau dividend Payout ratio nya sama ya Dia dividend yield nya Akan lebih tinggi ya Mudah-mudahan seperti itu ya Kalau kita perhatikan disini Untuk BBTN Memang dia paling naiknya Ketinggalan ya Tapi dia lumayan murah Secara book value nya ya BBTN nya Tapi Memang dia Gak semudah Naiknya ya Gak semudah Seperti BMRI BBNI gitu ya Jadi agak slow Tapi disini sudah saya gambarkan Selama dia masih berada Di atasnya 1550 Dia cukup menarik ya Ini dari delay nya Sebentar saya pas Weekly nya dulu ya Jadi untuk weekly nya disini Ini areanya Kalau dia rebound Mantul ke atas 1550 Boleh buy ya Ini masih ada Peluang naik ke Paling terdekatnya Di 1660 ya Kalau sudah di atas 1660 Mungkin ini saya gambarkan Kalau 1880 Terlalu jauh ya Tengah-tengahnya Saya gambarkan Kurang lebih Acuannya Di sekitar acuan ini ya 1780 Ananya Ini kalau Yang mau Tambah lagi Atau free shop ya Kalau dia sudah berhasil Breakout ke atas 1690 Jadi jangka menengahnya Menurut saya BBTN ini masih ada peluang Untuk naik ke atas 1660 ya Paling tidak targetnya Sampai dengan Midterm tahun depan Di 1780 Sampai dengan 1880 Masih bisa tercapai ya Selama dia masih bertanda Atas 1550 Jadi kalau yang mau koleksi Banyak bertahap Untuk BBTN silahkan Nah disini ada Acuan swing high nya Disini Di 1630 ya Jadi kalau dia berhasil Naik ke atas 1630 Boleh tambah lagi Atau free shop ya Memang sebelumnya Dia gagal ya Tapi kita kalau bicara Mengenai saham ya Kita jangan sampai Dibatasin oleh Alanesha technical ya Oleh resistance ya Jadi kalau dia breakout ke atas Bukan berarti dia pasti Nanti gak lama lagi Turun gak ya Dia bisa jadi Masih lanjut lagi Higher high ya Ini kurang lebih Untuk BBTN Masih cukup menarik Nah Kalau kita perhatikan disini Ya Trili stop nya pasang aja Di 1550 Atau pakai acuan Low nya 1540 ya Itu yang paling dekat ya Maksimum stop loss nya Pakai acuan disini aja ya Ini swing low ya Sebelumnya disini 1485 Itu paling jauh disana Stop loss nya ya Nah kalau dia breakout ke atas 1650 Mau buy back Yang sudah jual Atau buy high selayar Silahkan ya Yang belum punya juga boleh 1650 ke atas Buy Kemudian kalau dia tembus Breakout Naik ke atas 1630 Tambah lagi Atau free shop ya Berikutnya tinggal ikutin aja 1660 ke atas Tambah lagi Dan seterusnya ya Targetnya sekitar 1815 Memang Garis-garisnya antara Daily sama weekly Berbeda ya Setelah sih Anda memakai yang mana Tapi disini Ada level yang cukup menarik Adalah 1610 ya Jadi Kalau dia berhasil naik Ke atasnya Selama dia masih bertanda Di atasnya 1610 ya Kurang lebih ya Itu dia masih Belum bisa naik Sampai dengan 1800an ya Minim kalau kita Perhatikan sebelumnya Disini ya Sekitar 1745an Nah ya Seperti itu ya Kalau kita lihat Dari bawah disini ya Kurang lebih Seperti itu Untuk BBTN Cukup ya Yang berikutnya Untuk BDMN Nah untuk weekly cardnya BDMN Sudah saya gambarkan ya Ini sebenarnya Pembahasan BDMN ini Sudah lama ya Dari bawah ketika dia Sideways 2300 Sampai dengan 2510 ya Sebelumnya saya sebutkan Ya kalau dia Mantul touch ya Kemudian rebound Mantul ke atas Disana Sempatan kita untuk buy ya Selama dia bertanda Atas 2300 Masih cukup menarik Buy-nya Setiap kelipatan 50 rupiah aja Kalau dia naik Kita tambah lagi Toi-Face up ya Ini sudah saya sebutkan Sebelumnya Seperti itu Jadi breakout ke atas 2700 Saya sudah sebutkan Boleh buy ya Jadi dia memang Masih menguji Berikutnya Resistance nya 2900 ya Dan kalau dia naik lagi Mau tambah lagi Atau average up Boleh Maka saya pakai acuan Swing high sebelumnya Disini Target price berikutnya Untuk BDMN Terlalu di 3050 Jadi mau buy sekarang Boleh aja Buy-nya bertahap aja Setiap kelipatan 50 rupiah Atau 100 rupiah Kita boleh tambah lagi Atau average up ya Kurang lebih sih Seperti itu ya Cukup ya Jadi Tadi saya sudah Bahas Sam-sam perbankan Yang buku 4 ya Jadi mudah-mudahan Masih cukup Bagus untuk minggu ini Intinya ya Untuk saham buku 4 Itu sampai dengan Midterm Tahun depan ya Selama tidak ada Bad news ya Seperti Tiba-tiba mungkin Ada kenaikan CKPN Sehingga dia Mempengaruhi Laba bersihnya Karena sebelumnya Pernah kasus ya BBNI ya Dia Masalah di Portal 1 ya Dia tiba-tiba Ada Bad newsnya CKPNnya Naik tinggi Sehingga mempengaruhi Posisi laba Perusahaannya Di laporan keuangannya Jadi tiba-tiba Harganya drop ya Seperti itu ya Tapi kalau tidak ada Berita buruk Seharusnya sih Untuk perbankan ini Masih cukup menarik Untuk koleksi ya Jadi jangan takut Ketinggian Karena dengan naiknya Suku bunga ya Seperti itu ya Untuk bank-bank buku 4 Itu dia Dana murahnya Besar ya Seperti itu ya Jadi dia masih ada margin Untuk menaikkan Suku bunga kreditnya Seperti itu ya Tentu saja Kalau kita bicara Mengenai resiko Kredit macet Selalu ada ya Tapi kita Kalau kita perhatikan Untuk bank buku 4 Seperti BBCA BBRI BMRI BBNI itu Dia Rasiko NPL Netnya itu Dia kecil ya Seperti itu ya Jadi masih cukup menarik Apalagi dividend Yieldnya Lumayan Tinggi ya Seperti itu ya Jadi Kurang lebih sih cukup Saran saya sih Tetap semangat ya Seperti itu ya Yang baru-barusan kenal Channel Samprofit Jangan lupa subscribe Like Nyalakan lonceng notifikasinya Kemudian saya ingatkan Sekali lagi ya Saya tidak pernah menawarkan Investasi titip dana ya Jadi kalau titip dana Yang Kalau Anda dapat pesan Yang ngaku-ngaku Pak Sunar ya Titip dana Misalnya 1 juta Terus kemudian Dalam satu minggu Bisa jadi 1 juta setengah Itu pasti penipuan ya Seperti itu ya Nggak masuk akal kan Nggak logis ya Jadi Kalau kita bicara Mengenai investasi Kita harus Cek 2L ya Yang pertama harus legal Yang kedua harus logis Seperti itu ya Dalam arti Returnnya itu Masuk akal ya Seperti itu ya Jangan sampai kita ketipu Seperti itu ya Karena banyak juga yang Menggunakan nama saya Pakai Nama yang mirip dengan nama saya Kemudian Copy Pijet profile saya Dibuat untuk menipu-nipu Seperti itu ya Itu aja yang perlu saya Ingatkan Kemudian Seperti biasanya ya Saya doakan selalu Semuanya selalu sehat Ramai Dan sejahtera selalu Amin Terima kasih banyak Tetap semangat Jangan lupa cek playlistnya ya Untuk saham-saham yang lainnya Ada beberapa video ya Linknya ada di video deskripsi Di bawah ini Sekian Terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!